Pemisah aksi bakar ban dilakukan oleh sekelompok massa dari gerakan masyarakat sipil terjadi di depan kantor KPU Jalan Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat. Massa menuntut KPU agar independen dan menyatakan menolak pemilu curang. Dengan membakar ban dan membawa spanduk, massa aksi berorasi di dekat lampu merah kantor KPU. Massa aksi meminta KPU untuk memperbaiki sistem informasi rekapitulasi KPU. Mereka juga meminta KPU untuk tidak berlaku curang. Selain itu, massa juga menuntut agar Ketua KPU Hashim Asyari mundur dari jabatannya. Mereka menuding Hashim telah berlaku curang. Belum surut protes dugaan kecurangan pemilu dan salah input hasil pemilu di aplikasi Sirekap, kini KPU disebut menghentikan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Terima kasih telah menonton!